Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan atau menjelaskan materi sejarah Indonesia yaitu mengenai salah satu kabinet yang pernah ada di Indonesia Kabinet tersebut adalah Kabinet Juanda Sebelum masuk ke dalam materi, saya selaku perwakilan dari kelompok 6 akan memperkenalkan para anggota kelompok kami terlebih dahulu Pertama, Atala Rania Inshira, absen 3, yang akan menjelaskan tentang masa berakhirnya Kabinet Juanda Kedua, saya, Dinosna Maharani, absen 8, akan menjelaskan tentang pengertian dan program kerja Kabinet Juanda Ketiga, Ika Nurliana, absen 14, akan menjelaskan tentang program kerja dan faktor kesulitan yang terjadi pada masa Kabinet Juanda Keempat, Kaila Riasya Salsabila, absen 18, akan menjelaskan tentang deklarasi Juanda Lima, Syaila Rutbi, absen 32, yang akan menjelaskan tentang latar belakang dari Kabinet Juanda Dan yang terakhir, Zahra Khairun Nisa Lizikri, absen 36, akan menjelaskan mengenai peristiwa penting yang terjadi pada masa Kabinet Juanda Apa itu Kabinet Juanda? Kabinet Juanda atau Kabinet Karya merupakan kabinet yang bertugas pada tanggal 9 April 1957-10 Juli 1959 Kabinet ini dipimpin oleh Insinyur Haji Juanda Kartawijaya dan tiga wakilnya, yaitu Mr. Hardy, Idham Khalid, dan Dr. Leimana Kabinet ini dikenal sebagai second cabinet Alasan disebut sebagai second cabinet adalah karena Kabinet Juanda merupakan kabinet yang jajaran menterinya berasal dari para ahli di bidangnya dan bukan wakil dari partai politik tertentu Latar belakang berdirinya Kabinet Karya Juanda adalah karena panasnya kondisi politik pada masa pemerintahan parlamentar yang disebabkan oleh salah satu kabinet yang melakukan politik dagang sapi Adanya perubatan kekuasaan tersebut membuat Soekarno membuat Kabinet Zaken Serta pendirian Kabinet Zaken ini juga dibentuk dengan alasan kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-Undang Dasar pengganti UUDS 1950 Kabinet ini dibangun bukan berdasarkan pertimbangan politis kepartaian Kabinet ini juga disebut Kabinet Kerja Darurat Ekstra Parlamentar Di mana darurat dilekatkan karena kabinet dibangun berlandaskan pemberlakuan keadaan perang dan darurat perang Program kerja pada masa Kabinet Juanda Yang pertama, membentuk Dewan Nasional Dewan Nasional merupakan amanat dari konsepsi presiden pada tahun 1957 Yang berfungsi menampung dan menyalurkan keinginan-keinginan dalam masyarakat Dan juga sebagai penasehat pemerintah dalam menjalankan pemerintahan dan menjaga stabilitas politik Dewan ini dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno dengan anggota-anggotanya yang terdiri dari golongan fungsional Golongan fungsional adalah kaki tangan dari Presiden Soekarno Kedua, normalisasi keadaan Republik Untuk menormalisasi keadaan Republik Indonesia akibat penggolakan daerah yang terjadi Kabinet Juanda melakukan musyawara nasional atau MUNAS yang dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional dan tokoh-tokoh daerah seperti Muhammad Hatta MUNAS diselenggarakan di Gedung Proklamasi yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Yang membahas tentang permasalahan-permasalahan pemerintah, persoalan daerah, ekonomi, keuangan, angkatan perang, kepartaian, dan masalah duit tunggal Soekarno-Hatta Musyawara ini kemudian menghasilkan keputusan yang mencerminkan suasana untuk saling pengertian Ketiga, melanjutkan pelaksanaan pembatalan KMB Pembatalan KMB dilakukan karena Belanda hanya akan mengakui Indonesia dalam bentuk RIS atau Republik Indonesia Serikat Dan Indonesia harus membayar semua hutang Belanda sejak tahun 1942 Ketimpangan tersebut yang menjadi alasan Kabinet Juwanda melakukan upaya pembatalan KMB secara unilateral, secara formil, maupun secara material Program kerja yang keempat yaitu adanya perjuangan untuk membebaskan Irian Barat Pada 10 Februari 1998, pemerintah membentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat atau FNPIB Program kerja yang kelima yaitu mempergiat dalam pembangunan Selanjutnya peristiwa penting pada masa kerja Kabinet Karya Juwanda antara lain Satu, perjuangan Irian Barat yang dipimpin oleh pemerintah dan digiatkan dalam aksi pembebasan Irian Barat Kedua, pendirian gerakan perjuangan menyelamatkan negara Republik Indonesia pada tanggal 10 Februari 1958 dengan Hussein sebagai ketuanya Ketiga, pendirian pemerintah revolusioner Republik Indonesia atau PRRI tepat setelah berakhirnya Masa berlaku ultimatum gerakan perjuangan menyelamatkan negara Republik Indonesia PRRI dipimpin oleh Sherifudin Prawiran Negara, mantan Presiden PDRI dan berkedudukan di Bukit Tinggi Keempat, perjuangan pembebasan Irian Jaya dan penyatuannya ke dalam wilayah NKRI Sebenarnya telah memberi kesadaran akan perjuangan pembentukan keutuhan wilayah negara Faktor kesulitan pada masa Kabinet Juwanda Yang pertama, biaya untuk menumpas pemerantakan perair permesta begitu besar Sampai pertengahan 1958 mencapai lebih dari 5 juta rupiah Yang kedua, kekurangan penerimaan karena sistem ekonomi barter dan merebaknya penyelundupan Yang ketiga, adanya defisit penerimaan yang begitu besar Pada tahun 1958 kurang lebih 9.500.000 rupiah Tahun 1958 minus 7.911.000 rupiah Sehingga berakibat inflasi karena pemerintah hanya mampu menutupinya dengan uang buka atau pinjaman dari Bank Indonesia Yang keempat, disiplin ekonomi masyarakat memang masih kurang Deklarasi Juwanda Deklarasi Juwanda adalah deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa Laut Indonesia adalah termasuk Laut Sekitar Di antara dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI Isi dari Deklarasi Juwanda yang ditulis pada 13 Desember 1957 Menyatakan 1. Bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri 2. Bahwa sejak dahulu kalah kepulauan Nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan 3. Ketentuan Ordonansi 1939 tentang Ordonansi Dapat memecah belak keutuhan wilayah Indonesia dari deklarasi tersebut mengandung suatu tujuan A. Untuk mewujudkan bentuk wilayah kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat B. Untuk menentukan batas-batas wilayah NKRI sesuai dengan azas negara kepulauan C. Untuk mengatur lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keamanan dan keselamatan NKRI Berakhirnya Kabinet Juwanda Versi pertama Berakhirnya masa kerja Kabinet Karya Juwanda berawal dari diterimanya gagasan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 19 Februari 1959 yang digelontorkan oleh Nasution dalam konferensi Komando Daerah Militer pada bulan yang sama Pihak yang pro bersama pihak militer kemudian mendesak Presiden Soekarno untuk mengundangkan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dengan dekret Dengan dikeluarkannya dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 maka sistem demokrasi liberal Indonesia berganti dengan demokrasi terpimpin Kabinet Karya pun turut dibubarkan dan digantikan oleh Kabinet Kerja Versi kedua Pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden Dengan diumumkannya dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 maka bangsa Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 sedangkan Undang-Undang Dasar sementara sudah tidak berlaku lagi Adanya perubahan dalam Undang-Undang Dasar membuat ketata negaraan turut berubah Sistem parlementer berubah menjadi presidensial di mana negara tidak membutuhkan perdana menteri sehingga tepat Sehari setelah dikeluarkannya dekret Presiden pada tanggal 6 Juli 1959 Juanda dan Kabinet Karya mengembalikan mandat kepada Presiden Dengan begitu Maka berakhirlah Masa Kabinet Juanda